Hai selamat pagi Pak lo Bapak ini satpam baru ya Iya Pak nama saya Trimby saya ditugaskan Bapak Direktur untuk menggantikan satpam yang lama karena satpam yang lama sudah mengundurkan diri Pak Walah gitu ceritanya kenalin saya bencok orang kepercayaan Bapak Direktur di kantor ini Hai jadi selama Bapak Direktur ada di luar negeri saya ini anggap aja jadi pimpinan di kantor ini Oke Pak 86 siap selalu Wah ternyata enak tenan nek dati Direktur Iki jenenge Aji mumpung mumpung bose orang enek iso ngerasa nek enak dati Direktur permisi Pak Pejo Pak Pejo manggil saya ya Oh iya Pak Trimby minta tolong ya saya dibuatkan kopi gulanya jangan banyak-banyak tapi loh buat kopi Pak kan saya ini satpam Pak masak satpam kok disuruh buat kopi gitu Pak kan di jobdesk nggak ada Pak kan tadi saya sudah bilang selama pimpinan ada di luar negeri anggap saya ini jadi pimpinan Oh no jadi kalau Pak Trimby ini pingin tetap kerja disini tolong jangan banyak bantah sebenarnya Pak Trimby ini ngerti nggak sih sama bahasanya manusia Oh iya Pak mohon maaf saya Pak ya udah sana buatkan kopi dulu Wah rajin banget kamu omet loh Iya kan Mas Pejo kita dibayarkan untuk kerja bukan untuk main-main masa mau makan gaji buta jalan-jalan-jalan dulu yuk omet anggap aja buat refreshing ngumpung bosnya lagi nggak ada nggak boleh gitu Mas Pejo ada atau tidak ada pimpinan kita harus tetap kerja Mas Pejo jangan cuma kalau ada pimpinan kita baru kerja itu namanya cari muka Mas Pejo kalau nggak mau ya sudah malah celama kayakmu metainang sirah Pak Trimby saya mau keluar dulu ya barangkali nanti Bapak Direktur dateng bilangin saya ketemu klien gitu ya loh ini kan belum jam istirahat Pak kok sudah keluar Pak loh tadi kan saya sudah ngomong panjang lebar emang Pak Trimby ini belum paham juga Oh iya Pak mohon maaf Pak silahkan Pak Setelah jalan-jalan keluar bersama pacar gelapnya Bejo kembali ke kantor dan ternyata Bapak Direktur sudah datang dari luar negeri Gus saya kecewa banget sama kamu loh 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 ada apa ini Pak saya baru datang kok sudah dapat omelan kayak gini saya kecewa banget Gus sama karyawan yang kamu rekomendasikan yang katanya temen kuliah kamu itu maksud Bapak si Bejo itu ya emang dia kenapa Pak kamu tahu nggak selama beberapa minggu ini aku pura-pura jadi satpam di kantor ini banyak banget pelanggaran yang dia lakukan Gus oh no jadi tolong segera selesaikan masalah ini dan kalau memang kamu tidak sanggup untuk menyelesaikan bilang saja ke saya biar saya sendiri yang menyelesaikan oh iya Pak siapa biar saya sendiri yang segera menyelesaikan masalah ini Pak dari mana aja kamu jam kerja kok gak ada di kantor marah keluyuran keluar ada janji yang Gus di luar gue sama klien tadi juga saya sudah pesanan sama si Pak Satpam enggak usah bohong kamu joh kamu tahu nggak Pak Satpam yang kamu pesen tadi itu itu adalah pemilik perusahaan ini joh 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 kesimpulannya kamu diberhentikan dari kantor ini secara tidak hormat oh no wala Gus jangan Gus minta tolong saya Gus nanti anak istri saya mau makan apa Gus kalau saya enggak kerja Gus mohon maaf joh mohon maaf joh saya sudah banyak membantu kamu joh tetapi kamunya malah seenaknya joh kalau masalah teman kita tetap teman joh tapi kalau masalah kerjaan saya harus profesional joh oke sekian dahulu kisah bejo ispek kali ini semoga menghibur akhir kata di kanan gunung di kiri gunung di tengah-tengah ada lidah bergoyang penontonnya bingung kreatornya pun juga bingung yang penting udah usaha sampai bertemu lagi di kisah pejo ispek selanjutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh